Hai Assalamualaikum Hai semua kali ini aku akan bikin lapis pelangi versi mini ini bikinnya mudah rasanya pun enak kecok banget untuk menjadikan ide jualan kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya ikutin terus videonya hingga selesai nah pertama siapkan wadah masukkan 200 gram gula pasir kalau kalian suka manis boleh ditambah 200 gram tepung kanji atau tepung tapioca 100 gram tepung terigu di sini aku pakai tepung terigu protein rendah setengah sendok teh panili bubuk kalau gak ada bisa pakai yang cair dan setengah sendok teh garam nah semua bahan kering ini akan aku aduk sampai tercampur rata kalau sudah tercampur rata kita masukkan 800 ml santan ini sebelumnya santannya udah aku masak ya supaya si lapisnya itu tidak mudah basi nah ini dimasukkan secara perlahan atau sedikit demi sedikit nah untuk santannya aku pakai santan kemasan 65 ml dimix dengan air sampai volume 800 nah ini adonannya udah cukup udah tercampur rata ini akan aku bagi menjadi tiga bagian nah ini adonannya udah aku bagi menjadi tiga bagian Nah untuk masing-masingnya ini udah aku tulis ya nah untuk yang 635 gram ini akan aku kasih pemutih makanan sekitar 1 sendok teh aku larutkan dengan air panas supaya gampang larutnya Nah untuk pemutih makanan jangan kalian skip Nah untuk yang ini aku kasih pewarna red velvet aduk sampai tercampur rata Nah untuk yang ini aku kasih pewarna kuning Nah untuk warnanya sesuai selera aja ya Nah disini aku udah siapkan cetakan kue talam yang telah diolesi dengan minyak tipis-tipis Nah yang pertama aku akan tuang adonan yang warna red velvet ini sebanyak 1 sendok teh Nah sebelum kalian tuang kalian pastikan aduk dulu ya supaya tidak ada yang mengedap di bawah Nah kalau sudah dituang ini kita tutup masak menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 3 menit Nah selama 3 menit aku akan tuang adonan yang warna putih ini sama 1 sendok teh Nah untuk kukusnya pun sama ya 3 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Nah ini warna putih udah nge-set kita tuang adonan yang warna kuning diaduk dulu Nah warna kuning udah nge-set masukkan adonan yang putih jadi seterusnya aja ya Nah untuk urutannya warna merah putih putih kuning putih merah Nah untuk sisa adonan yang warna putih aku kasih pewarna hijau diaduk sampai tercampur rata Nah warna kuning udah nge-set sekarang aku akan tuang adonan yang warna hijau untuk adonan yang warna hijau atau adonan yang terakhir ini dikukus selama 10 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil Nah ini setelah 10 menit lapisnya udah mateng ini akan aku angkat Nah ini lapisnya udah aku keluarkan dari kukusan ini akan aku tunggu hingga bener-bener dingin kalau udah dingin baru aku akan keluarkan Nah ini lapisnya udah dingin akan aku keluarkan Nah kalau kalian untuk jualan boleh pakai sarum tangan ya karena kebetulan sarum tangan aku tuh nggak ada habis tapi tenang aja ini aku udah cuci tangannya udah bersih Nah untuk cara ngeluarinnya ini gampang tinggal ditekan-tekan aja seperti ini Nah ini dia lapis pelangi versi mini nya udah jadi untuk satu resep ini menghasilkan 24 biji Nah ini bisa kalian jual menggunakan mica kecil atau menggunakan mica brownies seperti ini Nah sekarang akan aku cobain Nah ini teksturnya kenyal banget rasanya enak manisnya pas Nah segitu aja video dari aku semoga videonya bermanfaat sampai jumpa di next video Bye 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 Bye